Katanya jago, katanya mau ngebantai, katanya paling superior, katanya M.U. hanya lebutiran debu. Tapi kok 34 usaha kegawang tidak ada golnya? Itu Liverpool atau Luton Town. Selamat datang di Boxe Boxe Football Podcast. 34 itu tembakan atau jumlah poin? Tapi tadi mikirnya ini kan mau ngucapin selamat datang tahun, tapi berubah tiba-tiba tuh. Berubah, udahlah itu aja lebih lucu. Karena gue tuh kan, misalnya kalau liat di lini masa ya, orang tuh heboh banget ya. Karena kan 0-0, terus para fans di Liverpool ada yang bilang... Imbang rasa kalah. Iya, iyalah, imbangannya ser-senang loh. Ya, lu masih liat situasi dan kondisi yang dirimi oleh Manchester United. Itu timnya tambal sulam. Bagnya aja Farhan sama itu, iya ntar dibahas lebih detail. Tapi maksud gue kayak, katanya jago. Tapi kok onana yang katanya kipernya jelek, gak bisa dibobol. Itu kemarin kenapa di Twitter lu? Ada yang itu, si paling data. Iya, jadi gue kan bilang, apa soal 34 shot itu. Gemburan 34 shot, lu nonton pertandingan apa? Terus gue capture. Data. Gue capture dari Premier League langsung. Lu kali yang gak nonton, gue bilang gitu. Terus katanya enggak, terus ya dibelain sama yang lain lah. Kan itu 8 shot on target, 13 blocked shot. Sisanya tuh off target. Jadi bukan gemburan bang, kan off target lah. Ya namanya juga usaha ya. Kalau lu melenceng tipis, itu tetep gemburan dong. Attempt loh yang tendangannya itu, attempt kan attempt. Tapi juga usaha. Terus kayak, oh itu seorang yang mana bang? Oh tau ada data, iya si paling data. Itu ada momen ketika dia udah gak bisa ngebalas lagi jar. Iya, makanya gue juga gak balas lagi. Tapi data tembakan itu data mendasar banget sih. Maksudnya bukan, oh si paling data enggak. Ya itu data mendasar aja. Kalau XG baru si paling data, ya oke lah. XG kan turunannya. Lagi gue bilang menurut data, gue cuma capture. Cer, basis omongan gue dari ini. Tapi itu yang terjadi di sini masa, kan. Maksudnya kayak lu komen apa, ramenya apa. Kemarin gue tadi burusan ngertiin, apa namanya, postingannya Coach Justin kan. Ke Rosy kan. Ya apa namanya, dia tadi ngomong apa tadi, terus. Ya kalau coba nonton data. Nih, nih, ini kita kutip dari postingannya Coach ya. Biar gak salah kutip. Biar gak salah kutip, oke nih. Kata Coach Justin, kalau data di sepak bola berlaku, MU dengan 14 main cedera udah dihajar 5-0. Minimal. Ya kan. Tapi netizen otaknya udah dicuci sama media mainstream, yang sadar cuma yang jadi membernya dia. Wah. Gitu. Tapi maksud gue, lu datang ke pertandingan itu, sebagai fans lu deg-degan cuy. Kan gue anjing kalah dulu. Ini menarik ya. Membahas data di sepak bola itu belum pernah kita lakukan next ya. Jadi gimana kita melihat dan memperlakukan data sebenarnya. Karena kalau gue ngelihat tuh, ngomongin data tuh kayak kutub, Jer. Kutub yang mentok kiri sama mentok kanan. Yang data gak usah. Ya, data penting gitu. Padahal lu harus ngelihatnya tuh secara keseluruhan gitu. Lu ngelihat data tuh, memperlakukannya seperti apa. Bukan sekedar, ah data gak penting. Bukan jadi dasar patokan sepenuhnya. Iya, iya, iya. Cara-cara memperlakukannya harusnya. Ya, apalagi Sarah kan kalau misalnya lu lihat. Kemarin tuh gue sempat dapet email dari Barca Innovation Hub gitu. Dia ada training, apa, kelas online gitu. Itu buat football data analis. Oh yang sering iklannya di Instagram tuh. Iya, itu murah kok sih. Lagi murah, gue aja mau ikuti. Ada yang expert 10 bulan namanya 4 bulan. Nah maksud gue kan mereka pasti belajar berdasarkan data yang ada doang. Maksudnya kayak ketika orang-orang main football manager. Kayak gue dulu main championship manager. Ketika internet belum ada. Nyatet cuy, gue nih pemain ini siapa-siapa. Lu kan gak. Bapak Ngida. Ya, waduh. Apa namanya, Darren Ambrose gitu kan. Maksudnya kan kalau pemain ini bagus, flare-nya apa yang bagus, lu cek data. Maksudnya kan itu data yang bisa dipakai di siapakbol. Apalagi kalau bisa di pertandingan. Paling mungkin Rosie sama Rosie paling ini deh. Kalau udah ngomongin data tuh menurut gue, alohraga Amerika tuh lebih detail lagi. Iya, basket, American football. Basket, MLB. Iya kan. Karena maksud gue, Ya, si filmnya Brad Pitt, mana Moneyball ya? Moneyball. Moneyball aja dia membeli pemain berdasarkan si data pemainnya. Dan tim asli juga kan. Brad Pitt juga gitu kan. Cuman sebenernya tuh gue agak ini ya, yang agak gue sayangin tuh orang-orang alergi sama data karena ah ini gak menjelaskan. Gue percaya apa yang gue lihat. Betul. Eye test, eye test. Eye test, gue percaya apa yang gue lihat. Jangan ngeliat pake data gitu. Padahal sebenernya, lu bisa menjelaskan apa yang terjadi di pertandingan dengan data gitu. Jadi data itu sebenernya membantu menjelaskan apa yang ada di pertandingan. Intinya seperti itu. Jadi bukan, jadi bukan, sorry Coach Justin ya, jadi gue harus tidak setuju dengan kalimatnya. Data tidak berlaku. Data berlaku. Data berlaku untuk menjelaskan apa yang terjadi di lapangan gitu. Walaupun gak bisa plek-plekan lu bilang bahwa karena satu tim penguasanya unggul, 60 banding 40, tim ini lebih dominan. Gak bisa gitu juga. Itu harus ditelisik lebih dalam. Apakah possession itu dia beneran mengepung lawan sampai misalkan lawannya itu gak bisa bergerak atau cuman kiri-kanan doang oper gitu. Iya kan bisa juga gitu juga, 60, iya. 60 persen gitu. Jadi ada pentingnya bahwa lu gak ditipu sama data. Jadi lu harus sambil lihat gitu loh, sambil eye test. Tapi bukan berarti data itu gak penting gitu. Sebenernya sama kayak apa yang gue, Jerry Adiyani lakukan ketika lagi siaran. Maksudnya nonton pertandingannya, baca data, diolah menjadi suatu kalimat. Betul. Ditayangkan di sumber televisi. Iya itu yang bener. Kayak begitu, bener. Makanya tadi kayak Jerry bilang itu kayak 34 di gempur itu menurut gue betul gitu. Karena emang pada pertandingan itu emang kayak, mungkin bayangan orang di gempur adalah ditembak bertubi-tubi gitu loh. Dar, dur, dar, dur, dar, dur. Di kata sebuah asa gak liat. Itu namanya di gempur gitu loh. Cuman pada kenyataannya, pada pertandingan tersebut kan banyak juga serangan Liverpool yang gagal gitu ya. Walaupun arahnya itu emang, arah permainannya itu ngepung Liverpool. Karena kan banyaknya langsung jempol aja beraksi nih. Sebelum mikir dulu, karena konteks gue sebelumnya itu gue bilang, solid juga nih pertahanannya di gempur 34 kali. Solid, bener dong. Solid, solid, solid. Either masalah itu striker emang belapuk atau apa gimana kan, tapi kan ada improvement. Iya, tapi maksudnya emang disiplin gitu. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, soal New Liverpool kita harus, prioritas dulu nih, kita usut-untas tragedikan juruhan, kita suarakan, dan kita kasih tau juga soal update-nya. Ada update dari tragedikan juruhan, keluarga korban tidak ingin tragedikan juruhan, jadi jualan isu lima tahunan. Ini menyangkut soal ini ya, capres-capresan. Iya sih, isu yang diangkat ke debat. Diangkat ke debat, betul. Cuman gue pikir gini, apa yang dibawa ke debat itu sebenarnya ya, tiap-tiap calon presiden itu berhak ya, mengampanyakan sesuatu yang menurut gue nih, bisa nih, gue jadikan isu yang ngangkat gue gitu. Cuman, ujiannya adalah buat mereka gitu ya. Ketika ntar misalkan ntar pilih, lu lupa gak mau janji kampanye lu gitu. Jadi, itu harus sebuah kesungguhan gitu loh. Bukan cuman asal ngecap doang gitu, kalau buat gue ya. Makanya kemudian, kritik dari keluarga kan juruhan tuh, bener juga gitu, valid. Dan sekarang masih kayak, pemilih udah gak sebego itu juga. Udah melihat semuanya, dari yang pengalaman-pengalaman lu janji A, ternyata tidak ada realisasinya gitu kan. Kalau misalkan pada akhirnya, siapapun yang menang caprestus, kemudian beneran mengusut tentang kan juruhan, ya bagus gitu loh. Cuman kan yang dari keluarga korban kan, hati-hati banget nih, jangan sampai kesedihan gue nih, dijadikan kendaraan, jadikan komoditas, itu sebenarnya. Itu dia. Ini kita dislammer juga ya, ini gak ada urusan ya warna ya, jangan coba kait-kaitkan. Ya bukan, bukan. Tadi ya bisa demikian ini. Tadi gue mau foto gitu ya, tadi gue sempat, ini kan, mampir ada Matrazi sama Puyol gitu, terus foto barengan gitu. Terus mau, eh gak boleh, jadi ribet gitu maksudnya. Emang kenapa sih? Gak apa-apa aja, langsung gini aja. Salam komando. Salam komando. Komando tadi kira, wah aduh nih. Enggak, gak apa-apa, ini boleh. Kalau misalkan gue udah acara sama perintahan, salam komando. Ini boleh? Boleh. Gak ada angka ya. Tapi lu keliatan tua banget ya, emang. Iya sih. Maksud gue ini gak boleh, gak boleh. Mendingan diem aja. Masa gini gue. Enggak, mendingan diem aja gitu, senyum aja senyum-senyum. Tangan di belakang, atau ngerangkul, ngerangkul. Nah udah. Enggak ribet juga. Ini ada nih kan gini ya, misalnya lima kan gak ada. Aduh loh, caleg Nasdem kalau gak salah cewek. Gini nih dia. Oh ada-ada, di mana-ada, di jaksel di mana, yang cincin gini. Nasdem apa-apa pun sih. Ya pokoknya itu lah begini kan. Nasdem atau pun. Gini, gak ngerti gue. Atomahari kok ini vibesnya habis di lamar deh. Nomor, oh gimana tuh apa ya. Oh nomor lima. Iya maksudnya caleg nomor lima. Tapi gue begini, kenapa gak gini. Mungkin kayak gak kuku gitu ya. Iya kan begini. Ke cewek gak tuku. Oh cewek gak tuku, gini-gini. Cau gimana sih gini. Variatif ya, selain wajah dan senyum masinton yang ada di mana-mana. Kalau jaksel pasti parah. Oh ada-ada, di jaksel di, gue lagi ngambil ini apa namanya, laundry di kumbahnya Randy sama Febri. Ada nih namanya, Masinton. Bukan Masinton ada lagi namanya. Sutarduga. Ini siapa, belakangnya Murtado. Wah, anjing serem banget namanya. Anjing Murtado, gila keren banget. Keren, keren. Pokoknya gitu lah ya, udah mulai beragam ada di mana-mana. Tapi senyum masinton sih, muar nai hari-hari gue. Sudahkah kamu main lihat senyum masinton? matra tuh. Jurusi timnas kan, luar biasa. Belum jaksel lah. Tapi siapa pun itu yang terpilih nanti, semoga akan juruan tetap disuarakan. Karena tadi kan kita mau bahas data, itu akak korban bukan data doang, tapi itu korban nyawa yang malayang. Iya betul. Dan ini gak ada kaitannya sekali lagi, dan lebih mudah juga kalau tim ses ya, ini warnanya lebih tua. Enggak, saya gak mau jadi tim ses. Biru kan emang bagus ya warnanya. Iya, tapi saya gak cukup teman-teman saya aja lah. Iya, begitu dia. Nah, dan ya, jadi menyuarakannya bukan cuma di debat capres ya, tapi juga di tribun. Liga 1, Liga 2, Liga 3, kemarin belakang dunia. Nah, tadi Liga 1 lagi heboh lagi tuh, persik PSM. Iya, bener. Yang diandulir, terus interupsi penonton masuk ya? Iya, Persik bukan sih persik PSM-nya? Persik PSM-nya. Ya, kena, tapi kan dulu udah main lagi ya? Udah main lagi ya? Persik juga abis merevisi ulang tahun. Iya. Merevisi tanggal lahir. Aduh. Jadi 19 tahun. Terus ini ya, apa? Jadi, kalau Liga 1 itu ntar championship gitu ya? Championship series. Jadi 1 sampai 4 ntar diadu lagi. Jadi Borneo selisihnya 30 poin juga tetap gak juara, belum juara. Tahun ini? Iya. Gue juga baru ngerti tadi yuk, karena gue gak terlalu ngikutin setelah kan juruan. Ada championship series. Ternyata jadi peringkat 1 sama 4, 1 sampai 4, yang lagi semifinal. Gini ya, kalau menurut gue ya, sekarang udah format Liga ya, gue gak tau, ada udang dibalik apa gitu, di bangsa. Maksudnya kayak, ini Borneo nyet. Tapi menurut gue, Indonesia tuh harusnya emang kayak duluan, wilayah timur, wilayah barat, paling meres udah. Lo habis dari Samarinda tuh ya? Iya. Pede banget mereka, tapi mereka takut tangga Persib kan, ya ngejar-ngejaran. Tapi maksud gue, Liga Indonesia tuh paling better, in my opinion ya, wilayah barat, wilayah timur, karena gue tuh udah, tahun ini kan keluar kota mulia, dari programasi, jauh ya. Mahal banget masalahnya, mahal. Lo maksudnya, persi Raja Banda Aceh, terus semuanya ada persi pura, misalkan, buset tuh tiketnya mahal banget bang. Sebenernya kayak NBA, terus kemudian Amerikan Football, itu kan ada wilayah kan, sebenernya ada wilayah timur, wilayah barat gitu. Dan ketemunya di Super Bowl itu kan, antara dua divisi berbeda gitu kan. Jadi kayak gitu sebenernya harusnya. Costnya mahal sama waktu, kayak misalkan, lu tinggal di Kalimantan, lu mau ke, misalkan, lu dari Pontianak, lu mau ke, Katakana sama Rinda, lu ke Jakarta dulu nyet. Gak bisa langsung ke sana. Itu berkaitan sama jadwal juga sih, karena kan untuk menghemat budget, pasti home-home yang deket nih. Sama Pulau Jawa dulu, baru lu, Kalimantan bisa dibilang, tur Kalimantan, lawan tim-tim Kalimantan dulu. Tapi kan itu bikin, jadwalnya susah sebenarnya. Kita bukan kayak Inggris yang, selemparan color kemana-mana ya deket ya. Iya, iya. Kita tuh kayak, Eropa tuh. Iya, panjang. Kita kayak jampian slik tuh. Panjang. Panjang. Indonesia itu sama kayak dari, Portugal ke ujung Turki. Bayangin. Portugal ke ujung Turki, jampian slik gitu ya. Itu nyaris-nyaris satu Eropa, satu Eropa daratan. Gila. Capek. Jadi makanya kan banyak yang, pemain waktu itu yang, main di mana tuh, yang di Papua, siapa ya Pak? Sriwijaya kalau gak salah. Persiwa. Sriwijaya tuh yang, yang. Serui. Serui. Perseru. Perseru-serui. Kalau gak salah itu kapal, kan dia udah mendarat, dia masih jalan darat, kalau habis itu naik kapal. Kalau gak salah kesana kan. Dan kapalnya kalau gak salah tengah-tengah bermasalah atau apa gitu. Hmm, susah. Ya emang gimana loh, maksudnya infrastrukturnya gak semeratai itu kan. Tapi speaking of Champions League, tadi kita udah bahas ya. Beberapa jam lalu sebelum ini di take, udah ada undian Liga Champions. MU ketemu Barcelona kan? Wow. Tahun berapa itu? Tahun lalu deh di Eropa League ya. Ya, dan, saya selang sekali karena terwujud apa yang sudah saya manifestasikan lewat tweet saya, Arsenal bertemu FC Porto. Sergio Concezau. Ini ya, ini kalau kita. Dan seperti dugaan banyak orang ini, City ketemu lawan yang termudah. Itu yang nyinkirin Man United. Iya. Tapi termudah gak? Coba dari pilihan lawan City. Termudah gak? Betul, betul. Tapi, lo mau setuju? Gue tuh selalu menjaga, apa, menjaga termudah di Champions League sih. Sebetulnya ya. Oke. Karena kadang-kadang, termudah dari sisi mana dulu, dari sisinya City mungkin iya gitu. Tapi kalau dari sisi tim lain belum tentu gitu. Ya, sebenarnya. Dari squad, apa namanya? Squad value yang paling rendah emang, Copenhagen. Berdasarkan transfer market. Iya, termudah kan bisa dibilang, lo kalau tim lo bisa milih, pilihnya yang mana? Iya. Iya kan? Iya gak? Banyak kan Copenhagen sih. Misalnya, misalnya emi masih ada. Dari lawan-lawan yang tersedia. Oh, gue mah langsung minta Barcelona. Gila. Gila. Enggak, sekarang gini. Box office. Ketika lo udah masuk ke babak knockout gitu ya. Udahlah, mendingan gak usah pilih-pilih lah. Gitu. Karena katanya pencapaian itu juga ditentukan dari hasil drawing kan. Gini, gini. Kalau misalkan gue sebagai fans ya, gue mungkin mewakili beberapa orang. Misalkan, tim gue nih lolos nih. Misalkan. Tapi kan gak lolos. Misalkan deh Arsenal gitu. Gue tiba fans Arsenal gitu. Gue nih. Tiba-tiba tim gue yang lolos disini. Terus ya. Coba, coba, coba. Munculin lagi, munculin lagi. Munculin gambar ya, munculin gambar ya. Munculin gambar ya. Munculin gambar ya. Nah, misalkan nih gue. Katakanlah gue fans Inter Milan gitu kan. Inter Milan. Terus gue tuh kayak misalnya, oh ketemu siapa? Udah ketemu si Tee buruan deh. Karena apa? Karena semakin dekat lu misalnya kalah di semifinal, sakitnya lebih sakitnya dibandingkan sekarang. Beneran deh. Maksud gue gini, dan kalau perlu ngalahin lawan yang lebih berat lebih awal, harusnya ada satu lawan berat yang udah tersingkir duluan gitu kan. Dan lebih sakit tuh kayak, oh yaudahlah kalah di 16 besar juga. Kalau gue gitu ya, jadi pelatih terus main di Champions League, dan ketika ditanya lu paling mudah mau lawan siapa nih gitu, gue bilang, udah lah jauhin aja mental atau pemikiran kayak gitu. Karena kontraproduktif buat gue ya. Kontraproduktif karena kayak, yaudah deh ntar aja ketemu lawan gedenya, kan gak gitu gitu loh. Ya enggak, justru gini loh. Kalau lu dapet lawan, yang cenderung lebih bisa ditaklukan lah, bisa dibilang gitu. Bisa aja tim gede lawan tim gede, mereka bunuh, jadi mengurangi satu lawan besar. Maksud gue gitu loh, Ross. Iya, gue tau, gue tau. Cuman, cuman itu untuk ngejaga mentality kita sendiri gitu loh, sebenernya. Kalau buat gue ya, gitu karena kalau misalkan nungguin, gue mau lawan muda dulu deh, lawan beratnya ntar aja gitu, biar gue kesempatan lawan saya lebih gede. Makin jauh kan makin susah levelnya. Oh ya, pasti gitu loh. Permasalahan ya, tim-tim kecil kayak Copenhagen, terus misalkan Real Sociedad, gitu, Napoli, misalkan yang notabene mungkin, dibawa kayak Rengal Madrid, dan kawan-kawan tuh, iya dibawalah. Tapi maksud gue, tim-tim kayak gitu, Liga Champions terkadang suka ajaib aja. Dan kalau mentalnya adalah gue milih-milih lawan, gak bakal ada pelatih ajaib kayak Jose Mourinho sama FC Porto gitu loh. Tapi gue kalau milih lawan, gue milih Napoli, Barcelona, atau Real Sociedad. Karena geografisnya sih, di Selatan lebih hangat. Napoli, Barcelona, atau Real Sociedad? Jadi Itali atau Spanyol gitu? Lebih hangat aja. Bagusnya buat pemain tuh lebih enak aja mentalitasnya. Itu kan mainnya di Januari yang mainnya bekas winter kan. Iya, tapi sebenarnya cuman masalah hangat ya. Cuman kalau lo denger omongannya Gary Neville, ketika lo jadi pemain adalah, yang dia sesalin ketika dia ada di pemain dulu adalah, terbang kemana-mana tapi gue gak bisa menikmati kotanya. Yaudah, gue datang buat tanding, istirahat pulang. Ya kan lo dibayar buat itu, gila loh, main aja ya Gary Neville cuacanya di nikmati. Kan ada off-season bang, cuma bisa liburan. Off-season nanti emang ada piala dunia segala macem, wah sibuk. Ya kan M.U gak bakal main, jadi saman. Piala dunia apa? Antara klub. Ya kan M.U gak bakal main, jadi tim gue aman. Iya gak akan. Arsenal bisa juga nih. Nah Gary Neville sekarang lo juga bisa liburan, kalau lo mau kan. Karena itu udah selesai. Dia udah ke stadion Bali United loh Gary Neville. Iya makanya. Udah nonton Bali United ya. Tapi dia masih trauma ke Jakarta, gara-gara bom waktu itu. Oh iya. Gak berani dia. Mau? Kasih. Ya itu. Jadi itu hasil yang udah ada. Dan tadi gue nontonnya sama Panji ya. Panji Surona sama Afib juga. Tadi gue asal ngebak aja. Porto Arsenal gue bener. PSU Dortmund sama Inter Atletico. Tapi kalau dari matchup-matchup ini mungkin ada yang kalian sebagai fans netral. Tunjukin lagi. Sebagai fans netral yang timnya gak ada. Mana kalian nantikan? Gak ada. Kalau lo nanya gue, gue strik ini gak bakal nonton. Kalau gak siaran sih. Gak akan nonton nih dari semua lagu ini. Ya beneran gue tidur Jer. Oke. Gue kalau ini bener sih. Bener sih. Kalau misalkan gak karena kerjaan, mendingan kagak usah nonton. Ngapain? Kecuali kalau misalkan nanti, katakanlah Real Madrid ketemu misalkan Man City gitu. Ya mungkin gue akan nonton. Tapi maksudnya untuk di jam seperti itu, dan lo ada kerjaan besok pagi, dan bukan tim kesayangan lo. Buat apa juga? Bukan kerjaan besok pagi. Itu besok paginya pemilu. Oh iya bener. Oh iya. Oh iya. Pemilu. Pemilihan umum tolong. Emang 13.4. Oh iya. 13 tuh 13 Eropa. Berarti 14 hari. Pemilu udah suka di jam ya? Iya gak sih? Ampe manggar lunch. Enggak pemilu kan dari jam 7 ampe jam 12 amas. Iya ampe lunch gitu. Maksud gue kalau lo tidur jam 5. Iya kan? Atau lo cuma nyobras dulu aja nih baru tidur. Iya bener. Kan libur tuh. Sekali ya deh. Eh tim gue masih di championship tapi. Gak dengnannya deh. Tapi kalau gue suruh pilih dari yang tadi. Gue Lazio. Eh Lazio. Barcelona-Napoli. Karena tim itu habis juara kan musim lalu. Jadi kayak masih hangover gitu loh. Dan Barcelona tuh menurut gue hoki. Karena dia lagi performa lagi jelek. Tapi jadi juara grup. Di grupnya dia. Barcelona. Terus juga ini derby secara gak langsung. Derby Maradona. Lo kalau liat. Napoli sama Barcelona. Itu sama-sama kota yang. Sama-sama apa ya. Mengagungkan. Pahlawan-pahlawan ya. Nah Napoli. Ada Diego Maradona. Kalau Barcelona ada Messi dan kawan-kawan. Johan Cruyff. Dan menurut gue ini. Matchup yang menarik. Di babak 16 besar paling menarik ya. Barcelona-Napoli. Tapi kalau gue sebagai fans. Ini ya. Yang tim gue gak ada. Gue sih lebih menikmati tim-tim kecil. Malang tim besar. Leipzig misalkan. Yui Leipzig gitu. Leipzig ke Madrid. Eh apa sih? Ya Madrid ya. Terus misalkan si Copenhagen sama City. Sebenarnya kayak gue bilang. Kalau misalkan nunggu-nunggu apa. Copenhagen sama City. Nunggu-nunggu lawan. Gak bakal udah pelatih aja kayak Jose Mourinho. Karena dia tau kan. Lu cuma di Champions League. Lu kadang-kadang cuma perlu turn up. Pada pertandingan tersebut. Betul. Nah itu sebenarnya. Kalau dari fans natural tuh. Bisa jadi sesuatu yang menarik. Cuman ngeliat City sama Copenhagen. Si PC tetap ya. Apalagi maksud gue gini loh. Ini bakal tanding di Februari. Dan emang sih sekarang City tuh. Ternyata kali menang 4 November di Premier League. Udah lama banget. Udah lama ya. Udah lebih dari sebulan gitu. Dan gue pikir. Kalau misalkan Februari. Squad udah balik semua. Udah di De Bruin ya? Udah De Bruin ya mungkin. Berarti harusnya dia kembali ke pace awal. Harusnya ya. Idealnya seperti itu gitu. Tapi kalau ngomongin menarik. Gue pengen Arsenal Porto sebenarnya sih Jer. Karena satu alasan. Apa itu? Jadi gue menemukan. Gue kan tadi ngecek-kecekin kan. Porto mainnya kayak apa gitu kan. Musim ini. Terus kemudian gue ngecek. Dia sama Benfica. Sama Sporting Club. Di Portugal itu. Lagi ketat tuh. 1, 2, 3. 3, 3, 3, 1. Kalau gak salah gitu ya. Wah seperti Premier League ketat sekali. Ketat gitu di atas dia. Dan terus kemudian. Satu yang stand out menurut gue adalah. Rekor defensifnya Porto. Itu lumayan oke. Di Liga sama di Champions League. Di Champions League itu kebobolan 8. Kalau gak salah. Dari 6 pertandingan. Oke kan ya. Berarti. Dan. Dan rapis siapa ya? Dan di. Dan kenapa? Porto runner up kan ya? Porto sama Barcelona. Oh Barcelona. Dan terus kemudian. Di Liga Portugal. Di antara 3 besar. Itu dia yang kebobolnya. Paling sedikit gitu. Jadi. Arsenal kan sering ya. Ketemu tim kayak begitu di Premier League. Betul. Nah gue gak tau. Pressurnya ketika nanti nyampe Februari. Dan Premier League mungkin tambah ketat. Persaingan yang intensitasnya lebih tinggi daripada sekarang gitu. Terus. Lo harus main di Premier League. Eh sorry di Champions League. Ketemu lawan yang secara defensif itu bagus. Gue pengen liat. Arsenal gak depinnya bakal kaki gimana nih. Karena kan kalau di Premier League. Udah sering kan. Clutch goal gitu sering gitu. Seperti gini sih ya. Kalau terkait soal Porto. Selain karena. Ya kalau belum nih. Gue tetap ya. Porto atau Copenhagen gitu kan. Nah gue seneng karena dapet Porto gitu. Bukan perkara. Dapet lebih mudah doang. Tapi. Kan tadi kan. Mereka ngomong nih. Kita. Kami sebagai fans netral yaudah. Kalau bukan favorit. Atau gak kerja. Gak usah nonton gak apa-apa. Itu yang saya rasakan bertahun-tahun. Jadi. Jadi. Jadi gue bisa relate gitu. Gue sih kayak dulu. Maksudnya paling. Semifinal kali. Gue baru nonton semifinal biasanya. Gue malah enggak. Kalau tim gue gak ada. Gue kalau gak siaran. Margaret City gitu tuh. Paling gue nonton baru. Gue gak siaran tidur. Gue karena jamnya jam ke sore kalau final. Vila kan rame-rame nonton. Iya. Ya udah gitu aja. Eh gue. Gue Champions League tuh. Lebih karena kerjaan sebagai wartawan sih. Iya sih. Lebih karena kewajiban. Kalau buat gue. Ini ya tapping gitu kan. Itu juga kerjaan. Tapi. Gue mikirnya juga gini sih. Sebenernya. Yang gue khawatirkan justru. Baru Februari. Iya kan. Segala sesuatu masih bisa terjadi. Kita gak bisa lihat form sekarang juga. Iya kan. Selain transfer sih. Kalau gue mikir cedera. Misal. Iya. Deacon Rice. Atau Saliba cedera gitu kan. Ini kan lagi dipaksa terus nih. Arteta cedera. Iya nanti. Festival. Gue lebih khawatir itu sih. Ketika pemainnya. Daripada menghadapi Porto nya Konsecao. Gue lebih khawatir. Arsenal justru kehilangan. Sebenarnya ya. Tim yang seharusnya. Kalau pas sebuah Liga Champions. Main itu paling diuntukkan adalah Manchester United. Karena pemainnya sudah sembuh semua tuh. Bulan Januari. City juga bisa jadi loh. Iya. Tapi saya kan emu kan gak lolos ya. Goblok emang. Udah simpen-simpen buat. Tapi kan fokus di Premier League kali yuk. Oh juara. 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 Juara Piala FA. Kalau kaca boxing daya. Kayaknya mungkin tim-tim tuh menghindari ketemu tim Jerman. Yang punya winter pause kali ya. Wah pengennya pada sehat. Iya sih. Akhirnya Harry Kane pertama kali ya. Bisa liburan pulang ke rumah ini keluarganya ya. Harry Kane mungkin bisa nonton. Tapi yang Dortmund. Dortmund sama lain. Iya. Jude Bellingham juga bisa ya. Tapi Inggris tuh beneran gak ada break ya. Gak ada. Ada break. Ada break Januari. Oh Januari. Dua minggu. Dalam sembilan hari. Eh satu pertandingan tiap tiga hari. Dalam sembilan hari ke depan. Sejak 25. 26. Sejak pekan depan tuh yang akhir Sabtu besok. Itu berantet tuh sampai. Tanggal 2. Berarti ini. Kalau menurut lo. Dengan 16 tim kesisa nih. Yang kansnya paling gede buat jadi juara siapa? Masih jauh sih cuman. Champions sih. Gue masih muncen. Enggak ini secara kasar aja ya. Masih 3 terkuat menurut gue sih. Kalau Madrid gue. Madrid City muncen. Baik lagi karena tadi yang Rossi bilang. Gue setuju bahwa. Ini tim-tim yang tau gimana caranya main di Champions League gitu. Iya. Maksudnya terlepas dari squad ya. Squad lagi bolong-bolong. Atau squad pada cedera. Tapi dia know how. Sebenernya. Ada garis besar tuh antara Bayern City sama Madrid gitu ya. Terlepas dari City. Sebuah tim yang proaktif. Offensive gitu ya. Play cardnya Guardiola beberapa musim terakhir kan banyak ya. Dia gak ragu untuk bisa. A bit pragmatic gitu loh. Maksud gue. Itu yang kemudian membuat gue. City jadi sedikit lebih berbahaya. Sementara Bayern sama Madrid emang pure pragmatic musim ini. Kalau gue lihat. Bahkan Bayern. Bahkan Madrid tuh kemarin. Ini kan. Ketika abis menang lawan VRL itu. Dia tuh rekor kebobolan defensif terbaik. Sepanjang karir startnya mereka di La Liga gitu kan. Jadi dari perspektif itu sebenarnya Madrid tuh mungkin gak punya pemain depan yang kaliber world class gitu ya. Kayak Benzema. Kayak benzema udah gak ada. Cuman mereka sekarang punya defensif yang bagus. Dan dengan struktur defensif yang bagus. Itu bisa buying time. Supaya pemain-pemain depannya mungkin untuk mencetak gol. Dan ngasih kemenangan gitu loh. Dan gue kan kemarin nonton ini ya. Madrid lan VRL. Itu gue kan beberapa kali bilang bahwa. Ini ngandelin Bellingham terus. Apa sustain apa enggak gitu ya. Gue masih meragukan itu. Tapi sayangnya. Bukan sayangnya sih. Bagus ya buat Madrid gitu ya. Itu mereka tuh masih bisa terus melakukan kayak gitu. Gitu loh. Gue manfaatin aja apa yang depan. Orang main depan tuh kemarin kok gak salah. Rodrigo sama si Brahim Dias. Yang 4-1 lawan VRL. Yang VRL gitu loh. Jadi emang sih secara. Gue akan tetap berpada buat. Yang ngandelin Bellingham terus. Mungkin gak bakal sustain. Cuman ternyata bisa buying time gitu. Bisa-bisa aja gitu. Gak ada pilihanan buat Ancelot yang melakukan itu kan. Lo Cortoa cedera panjang dari awal musim. Alaba cedera juga. Iya Alaba cedera. Terus juga maksudnya. Lo gak punya striker pengganti sekelas Benzema. Womitnya Benzema sudah menurun. Maksud gue yang ada Bellingham ya dimaksimalin Bellingham aja. Jadi sebenernya kalau dari matchup-matchup yang ada. Ini ada 8 pertandingan. Kalau Dex tadi Napoli Barcelona. Rossi justru malah Porto Arsenal. Tio tergantung dia siaran apa. Tergantung siaran apa gue. Kalau gue sebenernya. Sebenernya dari 8 pertandingan. Itu cenderung ada yang lebih diunggulin. Bisa dibilang 55-45 lah. Kalau dari prediksi menurut gue. Kecuali yang seru. PSG Sociedad sama Inter Atletico. Itu gue gak bisa. Gervi Simeone itu. Iya maksudnya gue gak bisa. Siapa nih yang lebih diunggulin gitu. Termasuk. PSG Sociedad. Karena menurut gue. Sociedad alat banget loh. Bener-bener. Gitu di lawan PSG. PSG maksudnya gak teruji juga. Dan sepunyanya lolos. Patut diperhatikan lagi tuh PSG Sociedad. Soalnya musim ini mereka lagi banyak yang merhatiin juga. Iya. Sama Inter Atletico juga. Iya gak sih. Inter diunggulkan. Tapi Atletico juga. Tapi Atletico lagi kayak di La Liga sih. Inter finalis musim lalu jangan lupa. Dan masih bagus performanya di seri ya. Finalis dengan Onana. Iya betul. Gak bisa loh gak bisa ngeceh-ngecehkan Onana sekarang loh. Jago. Iya iya iya. Udah gak bisa. Nah speaking of Onana. Udah gak bisa ngeceh-ngecehkan Onana loh. Speaking of Onana. Ini safe terus-menerus lakukan termasuk. Yang gue sampe wah gitu. Waktu Konate. Ibu Konate muter gitu. Karena itu kalau menurut gue itu posisi di tengah aja. Gue boleh ke kanan juga. Gak tapi itu kenceng yuk. Itu kenceng dan kaget. Kenceng-kenceng. Bukan yang bisa diprediksi loh. Dia balik badan loh. Sama yang kesindulannya Van Daek depan mata gitu. Itu Onana kemarin main bagus lah. Bagus gak? Bagus Onana. Bagus. Menyenangkan. Gimana? Lu dulu deh next deh sebelum mereka. Liverpool tuh kalau menurut gue. Liverpool ompong. M.U. pulang tanpa tangan kos. Dia pun satu poin kan? Oh iya iya iya. Satu poin. Itu Liverpool kalau diterusin lagi gamenya onjir time lebih lama. Gue rasa bisa mencetak gue sih. Soalnya klub tuh belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya kan setelah gue liat datanya mereka tuh mencetak 14 gol di 15 menit terakhir. Iya dia sering banget. Lawan kerja Peles juga kayak gitu. Peles, City juga termasuk. Ini mumpung ngomongin soal data kita agak menarik ya ngomongin data dikit. Gak apa-apa kan ya? Jadi sebenarnya kalau kayak gitu tuh orang antipati karena ah itu kan bisa aja cuma trivial gitu loh. Makanya orang meremehkan data. Tapi ngomongin data itu jadi menarik adalah why ini terus kenapa statistiknya terus selalu muncul. Jadi dikulik why-nya sebenarnya dari data yang ada gitu loh cara memperlakukannya. Dari statistik ini orang-orang kebanyakan memuji Liverpool tuh mainnya tuh udah klinis di akhir-akhir gitu. Cuman gue melihat justru sebaliknya. Justru Liverpool tuh mengalami kebuntuan, banyak kebuntuan di musim ini. Karena mereka gak bisa mencelak gol sampai 14 kali kesempatan di 15 menit terakhir. Dan menurut gue ini harga yang terlalu tinggi sih untuk tim yang lini depannya se-complet Liverpool gitu. Jadi gue pikir statistik ini tuh harusnya mengkhawatirkan buat klub. Soalnya gue lihat beberapa analis juga sekarang-sekarang Liverpool lagi dikritik terlalu mengandalkan Mohd Salah. Ketika Mohd Salah gak bisa turn up, gak ada pemain yang lain yang bisa diandalkan. Bruce Dias, Darwin Nunes kemarin dapet peluang bersih di depan. Kayak gak hokinya terlalu berlebih dahulu sih. Meskipun lagi-lagi statistik menjawab bahwa Darwin Nunes adalah salah satu penyerang yang paling punya posisi bagus untuk menerima bola di depan jawab. Ini kan yang harusnya untuk Nunes ngejar bola dia malah balik badan. Iya. Iya, tapi gini sih kalau gue gak tau ya, kalau misalnya ngomongin Darwin Nunes apes, posisinya udah benar, sebenarnya dia expected goals dan lain sebagainya udah tinggi. Gue inget Timo Werner sih gak tau kenapa gak sih? Dia juga secara posisi, secara-cara main, tapi katanya apes aja. Sebenarnya kalau ngeliat Nunes itu dia tuh musim ini duet sama Salah dia bisa nge-unlock Salah loh. Kayak Madison nge-unlock Son Jungmin. Dia tuh mungkin gak bisa mencetak gol dengan cara yang mudah, masih yang ajaib-ajaib, tapi dia bisa nge-unlock Salah. Tapi masalahnya ketika mereka meng-unlock, mencoba untuk meng-unlock Salah, ada Luke Shaw di sana yang setiap kali MU lawan Liverpool, Luke Shaw tuh benar-benar bikin Luke Shaw tuh pusing gitu. Gak bisa ngapa-ngapain ada di sana. Dan kalau lu ngeliat kemarin, salah satu yang paling dinotis adalah Liverpool ketika bertahan tuh tren alasan-alasan itu di depan loh. TE di depan, ada space kosong di bagian kiri. Lu ngeliat pasti Onana pasti umpannya ke kiri terus, ke arahnya Garnacho, ke arahnya Garnacho. Terus kalau itu udah ketebak, dia langsung bagian ke Anthony. Ada yang mau menuntut Anthony counter attack sendirian. Karena kan ketika Liverpool, ini kan Liverpool udah beberapa tahun selalu kayak gini. Dia kalau lagi menyerang, itu tuh fullback mereka maju dua-duanya. Fullback mereka maju dua-duanya. Terus itu kosong tuh, either Wattaru Endo atau gak si Soboslay yang di sana. Yang untuk, atau gak Gervin Bra kemarin kan, yang muter-muter. Jadi fullback mereka tuh kosong. Makanya ketahuan tuh, kenapa Onana megang bola langsung dipasinya ke kiri atau ke kanan. Karena dia mau nge-bypass. Selah kosongnya di flank. Karena kan dia pressing-nya maju banget tuh. Kalau lu ngeliat ada Salah, Nunes, semuanya ada di depan sana. Karena dia mau mencoba untuk nge-bypass. Karena ketika itu terjadi, lu mencisahkan dua back doang. Van Dijk sama si Konate. Dan ketika Klopp itu dia buntu, lu liat apa yang dimasukin selalu sama. Jogo Messi kanan, pemen tangan ditarik keluar, si TAA ditaruh di tengah. Terus masukin Cody Gakpo. Ntar mentok masukin Harvey Elliot sama Curtis Jones. Udah. Gitu. Jadi ini sebenarnya Liverpool gak kalah karena Tio yang ngesiaran. Iya, saya mesti memegang rekod. Jadi kalau kalian ini fansi Liverpool, berharap saya dapet siaran Liverpool. Lu dadakan padahal loh. Dadakan. Karena sejauh saya siaran, Liverpool gak pernah kalah. Hampir kalah berarti Liverpool tuh. Hampir kalah, tapi jadinya unggul atau gak imbang. Tapi soal fullback menarik ya. Karena kalau kita lihat, kan dulu gue mikir ya TAA sama Andy Robertson. Tapi ketika gak ada Robertson pun, si Mikas juga dia offensive banget ya. Itu mah antong dia aja, gue gak bisa ngomongin si Mikas anjing. Di laga-laga lain pun dia juga sering overlap. Makanya banyak pemenin FPL pake edeks ya. Dengan harga yang murah. Tapi ya maksudnya dia bisa ngasih attack yang return juga. Tapi gue tuh agak ini ya, agak kasian sama si Mikas. Babak pertama tuh ada beberapa momen dimana dia overlap. Gak dioper sama temenya. Padahal udah kosong gitu kan. Kamu bukan Robertson. Gak takut aja gue, anjing itu udah overlap gitu. Gak dioper gitu kan. Alhamdulillah. Bukan Robertson, bukan Andy. Enggak. Maksud gue secara tactical, approach Liverpool tuh udah benar. Karena Man United tuh udah pasti jaga sentral kan. Jaga sentral kan supaya sentral progressionnya Liverpool. Gak pressing ini kan. Nunggu malah mereka. Iya, nunggu. Jadi pokoknya tugasnya si double pivotnya itu cover area sama ngikutin pemain. Yang gue lihat si Amrabah tuh sering banget ngikutin Sobosloy. Iya kan. Karena Sobosloy geraknya ngelebar gitu. Makanya kemudian kadang-kadang Kobe Maino suka sendirian. Wah kok sendirian ini DM-nya gimana gitu kan. Sementara center back-center back-nya itu emang ditempatin di dalam kotak penalti. Buat jaga area dalam box gitu kan. Itu yang kenapa bikin buat ngebongkar Man United susah. Karena si back-backnya itu area geraknya itu emang gak jauh-jauh dari box sama depan areanya situ gitu. Jadi itu gue pikir. Nah karena Man United jaga sentral. Otomatis kan mereka Liverpool lu bisa lihat. Dibawa dulu ke tengah. Terus kemudian Man United masuk ke tengah. Terus kemudian ada area kosong kan. Di sayap-sayap itu baru. Kemudian harusnya bisa dioper ke tengah. Eh sorry dioper ke sayap gitu loh. Beberapa kali tuh gue lihat. Ada yang overlap. Ya gak dioper bagus gitu. Kalau gue kata pendungan Man United gitu. Cuman kan gue ngeliatnya kan Liverpool approach-nya bagus nih gitu. Dan sering kali gue pikir gini loh. Ketika mereka udah kesayap gitu ya. Udah kesayap. Terus Man United tertarik. Bola di switch ke tengah. Tengah kosong gitu kan. Cuman lagi-lagi tendang di blok. Kayak gitu loh. Nah dari 34 tembakan juga. Ini catatan mungkin membela yang tadi nyerang loh ya. Sebenernya dari 34 tendangan itu kalau lo lihat kebanyakan dari luar kotak penalti. Dan kalau lo lihat tendangannya juga gak berkualitas. Dan lo lihat ada turunan namanya big change. Big change Liverpool di pertanding itu nol. Man United satu on target satu big change. Jadi secara kualitas sebenernya Man United yang lebih menang. Oke tapi gempuran kan. Gempuran tetap bener dong. Gak jadi gini loh. Definisi kata gempuran. Mungkin di pikiran orang-orang ada lo. Tendangan berjibun gitu. Tendangan dardur-dardur gitu loh. Itu gempuran. Tapi ditekan itu tidak termasuk di gempur. Tapi menurut lo ditekan dengan banyak yang menciptakan shot. Meskipun kualitasnya rendah. Kalau kata Dex itu udah masuk gempuran. Menurut lo. Di bebas jundul itu gempuran. Itu gempuran sebetulnya gitu. Jadi seberapa sering Liverpool menyerang. Lo melihatnya gitu kan. Walaupun data yang lo pakai harusnya lebih dari sekedar 34 shot. Jadi cara memperlakukan data tuh seperti itu. Harus dilihat secara menyeluruh. Dan konteks pertandingannya seperti apa. Tapi ngomongin soal gempuran juga. Ini gue mungkin mewakili. Karena banyak yang segergetan. Dari fans Liverpool tentang Darwin Nunez. Lo kan tadi udah ngomong soal Nunez juga nih. Maksudnya. Kalau dibilang apes kok. Sering. Big chance terbuang. Maksudnya gini. Gue yakin fans Liverpool gak peduli juga dengan statistik-statistik. Hampir-hampir. Posisi udah bagus gitu ya. Karena dia diharapkan menjadi orang bisa mengunlock. Walaupun dia mengunlock salah. Tapi kan kadang dibutuhkan lebih dari itu. Atau. Ini memang fans Liverpool udah harus merelakan ya. Dia Firminjo kali. Firminjo kan pelayan. Benzema kali era Ronaldo gitu. Apa gak Barasus Hoylund ya. Nah jadi bukan striker yang bisa diharapkan mencetak banyak gol. Karena cara main Liverpool gak gitu gitu. Bisa gak kita kayak gitu. Dari analisis Liverpool tuh kebanyakan orang mengkaitkan Darwin Nunez dengan dahulunya. Siapa itu Roberto Firminjo. Padahal permainannya beda banget. Kalau Firminjo tuh lebih ke belakang. Darwin Nunez tuh lebih di depan. Firminjo tuh gapo kali. Harusnya. Firminjo gapo. Secara permainan betul-betul. Yang harus dijawab adalah apa yang lo harapkan dari Darwin Nunez. Striker yang mencetak banyak gol gitu kan. Biasanya orang-orang kan. Lo udah punya itu kan di Muhammad Salah gitu. Yaudah lo punya dua pemain yang banyak mencetak gol gitu. Pemain yang banyak mencetak kalau dua di depan itu pasti ada yang lebih dominan. Selama ini yang lebih dominan Muhammad Salah. Bahkan Luz Dias. Iya bahkan Luz Dias. Apa peran Darwin Nunez mengalahk salah gitu. Jadi sebenernya Darwin Nunez tuh udah berperan secara tim untuk Liverpool. Tapi ketika lo lihat strategisi individualnya dalam bentuk gol. Yang mana seharusnya itu juga dia bisa excel. Nah itu yang jadi pertanyaan gimana efektivitasnya. Itu masalah yang berbeda dengan permainan tim menurut gue. Karena secara individual Darwin Nunez tuh emang gak bagus. Tapi secara tim Darwin Nunez udah berkontribusi. Ntar dulu. Kalau menurut gue secara tim. Darwin Nunez tuh datang buat opsi. Ketika gini deh Muhammad Salah. Itu kan ruang geraknya dari sayap. Lo gak bisa mengharapkan Muhammad Salah ada di sentral. Kalaupun dia masuk ke sentral. Itu biasanya ketika temennya mengokupasi wilayah sayap. Dia tuh bebas tuh di tengah. Nah itu baru. Tapi cuma itu kan bukan peran utamanya Muhammad Salah. Oleh karena itu gue tetap butuh satu orang yang bisa jadi titik vokal di sentral. Itu Darwin Nunez itu tadi. Plan A, plan B. Plan B lo bilang. Harusnya gini loh. Ketika ngomongin opsi. Itu gak harus bicara soal plan A, plan B, Dek. Tergantung gimana gue mau approach pertandingan. Gue pengen nanya ekspektasinya berarti apa? Mencetak banyak gol. Mencetak banyak gol tetap. Caranya gimana berarti? Kalau menurut gue emang mendapatkan suplai. Suplai banyak loh itu. Mas gue gini loh. Kan pertanyaan gue adalah. Apakah fans Liverpool ya emang harus merelakan. Ya emang cara mainnya Liverpool emang berat kesalah. Maksud gue kayak inilah pemain yang diharapkan. Ah sorry. Yang secara sistem akan menjadi tumpuan untuk mencetak gol. Karena cara mainnya begitu. Jadi bukan Darwin Nunez gitu. Kan kalau itu kan bisa membuat orang lebih. Ya udahlah. Emang dia begitu. Kalau menurut gue dengan dia dibeli. Dia kan mahal ya. Dibeli dari Benfica nya. Gue menurut gue Liverpool tuh sedang mencari sumber gol lain selain Mohamed Salah. Maksudnya ketika Mohamed Salah mampet. Gue masih punya satu orang di sentral yang bisa diandalkan cetak gol gitu. Jadi ekspektasi penduk ke Liverpool. Buat dia mencetak lebih banyak. Gue menurut gue itu valid. Gitu. Persoalannya sekarang udah bukan. Ah tenang kok. XG nya dia gede gitu kan. Tapi golnya kecil. Cuma nah gitu loh. Lagi-lagi tuh bicara data gitu. Ketika lu lihat lu XG nya gede tapi golnya kecil. Di situ lu lihat ada problem. Wah ayah kenapa nih. Kenapa ada problem. Lu lihat cara dia main. Oh ternyata posisinya dia udah benar. Tapi komposirnya jelek gitu. Berarti kan yang ditangani komposirnya gitu dong. Pemainnya berarti. Oke. Gitu. Menurut gue ya. Kemarin ada satu momen. Jadi dia membau. Dia harusnya menyundul ke gawang. Tapi dia memutuskan untuk mengoper. Oke. Ke Louis Dias atau Grafenbach gitu. Di depan otak penalti. Di scene making berarti ya. Di akhirnya. Jadi maksud gue di scene making nya masih kurang. Tapi. Dengan cara dia bisa unlock salah. Dan sebenarnya harusnya dia mendapatkan suplai. Karena kalau lu punya fullback. Lu kanan lu TIA. Kiri lu Andrew Robertson. Enak banget itu crossing-crossingnya. Lu mau ngapain. Harusnya kan segampang itu. Maksudnya. Dibandingkan katakanlah dengan lawannya. Menyuna aja. Dalot crossingnya si bisa tuh. Ya kan. Crossing bagus. Kalau luksyo doang. Maksud gue. Seharusnya dengan ada TIA disana. Dengan mau salah disana. Harusnya dia bisa mencetak gol doang. Gitu. Karena second line-nya pun juga. Sobos lah. Kalau McAllister gak cedera. Dan McAllister. Maksud gue. Dia bisa mendapatkan semua apa yang dia harapkan. Jadi gue sih wajar. Kalau para fans Liverpool. Berharap dia mencetak gol banyak. Iya. Nah kita juga ngomong. Soal performa pemain-pemain lainnya ya. Soal yang main bagus. Sesuai ekspektasi. Atau lebih. Atau bahkan lebih jelek. Nah kalau gue ngeliat gini. Rashford dicadangin. Ya. Dan Bruno gak bisa main. Tapi gara-gara Bruno gak ada. Keluarlah Kobe main. Sama Amrabat. Untuk membuat. Double pivot. Ya kan. Tommy ini masih ada disitu. Jadi nomor 10. Dengan menghadapi Liverpool. Tanpa Bruno kan. Jadi mereka gak punya pilihan. Akhirnya begitu yang keluar. Gini. Apakah ini formasi yang memang. Bisa. Untuk menangani Liverpool. Walaupun kreativitas jadi minim. Nah gue gini. Terkadang. Blessing in disguise gitu. Bukan blessing in disguise. Gini. Oke. Lu mesti ingat juga. McTominion mungkin di pertanyaan tersebut. Ya orang masih pada marah-marah sama dia. Kapten loh. Kapten. Tapi lu mesti ingat juga. Pemain akademi. Apalagi yang udah lama di Manchester. Ketika lu dimainin. Lawan Liverpool. Itu vibes itu beda. Ya. Fighting spiritnya beda. Gue ingat waktu itu Gary Neville gak main di dua pertandingan. Pas di. Ferguson bilang. Lu main lawan Liverpool ya. Disiapin. Disiapin. Ngotot cuy. Berantem kayak dulu di lapangan. Itu yang mungkin orang gak ngeliat kan. Maino. Akademi. Ya gak ada pilihan lain jer. Lu mau siapa? Hannibal kan belum terbukti secara matang. Walaupun nih cinta gue ke gaung situ. Iya lu gak maksud gue. Justru dengan minim pilihan ini. Ternyata. Turn out. Jadi. Formasi atau. Apa. Skot selection terbaik. Untuk menghadapi Liverpool sekarang. Kalau kemarin ngeliat. Formasi jadi kayak 4-4. 4-4 2 tau gak. Si Hoyland sama. Si Hoyland sama si Tominei beneran. Di depan tuh. Ngepress semua kiri kanan. Dan biasanya kalau De Bruno kan dia. Tabrak-tabrak untuk posisinya tuh. Iya. Kalau Bruno free room. Maksud gue kalau ada Bruno. Apakah ini bisa jadi lebih jelek malah. Kayak gitu loh maksud gue. Jadi cara terbaik lawan Liverpool ya. Kebetulan ini gitu. Gue tuh sebenernya. Gue tuh gak puas sama hasil kemarin. Ini bukan gue cover nikmat ya. Bukan gue cover nikmat. Karena Van Dijk juga bilang ya. Van Dijk kan bilang tim. Ada yang main. Cuma satu tim yang main buat menang. Satu lagi enggak. Kalau gak gitu mah. Gak ada tendangan Hoyland ke gawang. Kalau menurut gue. Van Dijk tuh gak berhak ngomong kayak gitu. Ketika Liverpool punya delapan peluang gitu loh. Itu kan lu harusnya bilang aja. Lu kenapa kagak bisa nyelesaikan peluang sih gitu loh. Kecuali kalau misalkan United-nya bertahan. Liverpoolnya gak bisa ngapa-ngapain. Mungkin dia bisa keselnya gitu. Persoalannya Liverpool tuh punya banyak peluang juga. Jadi gue gak setuju sama ngomongannya Van Dijk gitu. Nah kenapa kalau pertandingannya gue bilang. Gue gak suka. Hasilnya bukan karena cover nikmat. Karena gue ngeliat secara logika gitu ya. Dari Liverpool dulu deh ya. Sobosloi kan babak pertama tuh sering banget salah oper. Asli. Gitu kan. Terus kemudian. Amrabat babak pertama juga suka bengong. Iya gitu kan. Terus kemudian gue ngeliat di babak kedua diganti kan. Si Sobosloi gitu kan. Terus apakah karya performanya jelek? Enggak juga. Karena ternyata ketika dia gerak ke kanan tuh sering tabrakan areanya sama Alexander Arnold gitu loh. Jadi pergantian itu logis gitu loh. Bukan sekadar performatif karena Sobosloi banyak salah oper di babak pertama gitu. Nah pemilihan McTominay menurut gue itu agak sedikit dipertanyakan. Karena gue nge-tweet kan kemarin. Itu main kayak 4-2-4. Jadi tengahnya tuh cuman nyisain Amrabat sama Maino. Dan cover area tuh luas banget gitu. Lo inget kayak waktu Piala Eropa 2012 yang isinya Scott Parker sama Steven Jirang. Iya kayak gitu. Dia nama Argin Derapi luar Itali gak? Iya gitu tuh. Kalo gitu. Jadi harusnya siapa? Kalo bukan McTominay. Kan limited option tadi Tio bilang. Karena itulah lo harusnya mengutamakan sistem. Mungkin bukan pilihan terbaik. Tapi di bench lo itu masih ada Dan Gore nih. Si Tio tau nih. Lo suka Dan Gore. Dan Gore gue suka banget sama pemain itu bocah. Dan Gore itu hampir. Di Laga Anfield. Iya. Pemain itu pemain FM gue. Paling sering gue main dari Maino. Jakob banget cuy. Emang iya gitu. Jadi kalo misalkan lo mengutamakan sistem. Seperti yang dilakukan oleh Klopp gitu ya. Lo mungkin agak berisiko gitu ya. Mainin pemain masih hijau. Tapi again Maino juga masih hijau gitu loh. Dan kemarin tuh mainnya sangat-sangat kompos. Marah. Sangat-sangat tenang gitu kan. Tapi dia dapet beberapa game sebelum ya Ross. Iya tau. Halo si siapa tadi? Dan Gore. Dan Gore ya. Iya tau maksud gue bahkan ketika Maino main pertama kali pun. Dia langsung main seperti itu. Di Carling ya. Walaupun bukan di Premier League gitu. Cuman jadi gue ngeliatnya sebenernya secara kemampuan tuh. Maino udah oke gitu ya. Lo bisa ngejaga tengah. Kompos. Ngebagi operan. Dan menurut gue kalo tadi ngomongin siapa yang main bagus. Salah satu pemain MU yang mainnya bagus. Menurut gue si Maino itu. Nah persoalannya kayaknya gue bilang kayak main 4-2-4. Karena Amrabot sama Maino tuh covernya luas banget. Sampai mereka harus kena kartu kuning dua-duanya gitu kan. Di babak pertama ya anji. Segala macem. Nah sementara di depan. McTominay sama Hoylun. Itu kayak menempati zona yang sama tau gak. Itu kayak kalo lu main sepak bola modern gitu ya. Bahkan kalo mungkin lu baca Awa Ashi ya. Mangga gitu kan five line football itu. Dilarang mengokupasi zona yang sama. Karena Mubazir gitu. Nah gue ngeliatnya Hoylun sama McTominay mengokupasi zona yang sama. Satu Hoylun jadi gak bisa mundur. Ya kan. Untuk build up atau dinamis gue gak tau juga gitu kan. Di sisi lain kalo dia stay di depan gak dapet supply juga gitu. Jarang dapet supply. Itu yang menurut gue kayak ketika lu mainin McTominay. Ketika dia tidak mencetak gol. Gunanya dia apa gitu. Akhirnya pas maino ditarik dia baru mundur kan. Dan Hannibal yang lebih agak lumayan pressing dan lain-lain. Tapi kalo menurut gue ya maksudnya ya Rossi pernah bahasin ini sih. Kegunaan Tommy ini adalah ketika lu ada ke mulut di kotak penalti. Itu gunanya itu disitu tuh. Jadi sebenernya beneran opsi gitu. Jadi lu harus memainkan dia. Misalnya nih main United udah mengontrol pertandingan. Dan mendominasi gitu ya. Terus kemudian lawan gak bisa nyerang mereka. Tapi mereka gak bisa ngapain bola lawan gitu kan. Baru deh lu masukin McTominay tambahan. Sama ya udah warlock aja. Karena kan lu dari umur 12 udah 9 udah di United. Udah di doktrin lu. Liverpool musuh buwitan lu bla 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 main di Anfield. Udah gak kenal takut aja. Oke. Karena pertanyaan gue belum terjawab. Dex menurut lu gimana? Bener gak? Karena squad yang sekarang justru malah bisa menahan Liverpool. Karena ya gue gak tau. Gue bisa melihat kalau itu sampai jebol satu bisa aja habis itu terus. Kalau Liverpool catat gol. Abis jadi malah langsung rombongan gol masuk. Tapi karena bisa bertahan terus. Masuk gue dengan formasi yang ada justru malah bisa menahan Liverpool. Itu pertanyaan gue. Itu bukan pilihan pemain menurut gue Jar. Itu sistem United itu mengizinkan seperti itu. Kan tadi gue bilang. Back tengahnya itu gak diizinin jauh-jauh dari box. Kalau lu notice ketika Onana megang bola. Itu Evans lu ngelebar. Amrambat mundur. Farhan ke kiri. Lu mau tau yang di operasi siapa? Dan lu yang harusnya di bekeran di tengah cuy. Dribble ke tengah. Dan itu berapa kali gak gitu? Sama kalau lu lihat juga ada satu kebiasaan yang berubah dari Onana. Dibanding pertanyaan sebelumnya. Sebelum ini Onana tuh cuma melepas 46 persen kalau gak salah yang long ball. Di lawan Liverpool kemarin 70 persenan. Dan 60 persennya itu akurat gitu. Jadi gue pikir untuk lawan yang dominan kayak gini. Yang di press terus secara konstan. Yang digempur secara konstan gitu. Gak ada salahnya melakukan long ball ke sayap. Nge bypass tengahnya kan? Nge bypass tengahnya. Cuma tengahnya yang di bypass itu menurut gue tadi. Karena cuma dua. Jadi opsi di depan tuh makin banyak. Itu hal positifnya ya. Iya. Meskipun itu gak bisa jadi jawaban yang kalau lu bilang tadi apakah ini sistem yang tepat buat lawan Liverpool. Lawan Liverpool kebetulan karena di depannya banyak 4-2-4. Sistem kayak gitu bekerja. Karena sekian bola jalan. Sayapnya jalan gitu. Cuma buat lawan lain itu gak akan bekerja aja. Secara teknikal tetapi gak jalan Dix. Harus ya? Ya secara teknikal tetapi gak jalan. Karena seharus ya kalau mau long ball kayak gitu. Lu ingat yang di Old Trafford yang Rashford tai-tai-tai ya gak? Lukaku itu jadi poacher disana. DGA tuh langsung long ball ke depan. Lukaku masih palanya ke kanan. Oke. Tinggal main-main tie sama Rashford. Digodek nyetak gol. Dan itu kejadian dua kali. Karena si Tomine bahkan jadi nomor 10 ketika dia dapet bola. Bingung mesti ngebagi kemana. Itu beberapa kali kejadian. Dan mungkin-mungkin yang bisa dicoba di next-nya adalah buat United. Tomine diganti sama Bruno Fernandes. Tapi kalau lu lihat Bruno. Bruno kan dia main free roam banget ya. Kiri, kanan, depan, belakang. Ah, lu mau kemana aja lari deh. Tapi kan kalau lu lihat statistik di klub itu nomor 1 semua, Jui. Kreativitas nomor 1 semua tuh datanya. Tapi makanya gue bilang harusnya dilimitasi. Ketika lu udah punya yang bisa carry bola kayak main lu. Mendingan-mendingan dia. Kita cukup panjang membahas skor 0-0 ini ya. Ya karena gimana ya? Masih kita bahas Arsenal beratan setanjang ini. Udah menang 2-0. Eh nih ya, fans Arsenal kan pada bahagia. Karena MU Imbang Liverpool kan? Terima kasih. Tetap di puncak loh. Terima kasih. Ya Arsenal membongkar pertahanan Brighton. Membuat Brighton tidak bisa mencetak gol. Pertama kalinya di 32 laga Premier League secara beruntun. Karena mereka belum ketemu Gabriel sama Saliba. Ih harusnya itu Danny Welbeck bisa nyetak gol tuh. Pasti harusnya gol, Yoke. Pasti harusnya gol yang gue tegak banget. Kalau itu gol, beda ceritanya. Iya, iya. Ini, yang kalau pertandingan emang ya udah menang ya. Havertz, Nketiah, Jesus juga. Dan emang udah akhirnya terbongkar lah. Karena sebenarnya mirip-mirip di bapuk pertama juga dominan banget. Brighton bikin 0 peluang. Seperti United di bapuk pertama lawan Liverpool. Satu sentuhan kalau gak salah ya di kotak penalti. Cuma gini, yang dibahas orang. Olang. Olang. Lu olang. Yang dibahas orang adalah kartu merah buat Diago Dalo. Kartu kuning buat Arteta. Katanya seleb protes berlebihan. Gerakan tangan berlebihan. Kalau itu gue mungkin agak kesel ketika ngeliat dibandingkan Nunes. Yang hajar dadanya Johnny Evans. Protes. Kuning doang gak kartu merah. Sedangkan Dalo itu bola beneran kena mau salah. Gue pikir si Pak Wasitnya bakal far ngecek juga. Ternyata tetap kartu merah. Tapi feeling gue sih harusnya sih ini ya. Banding ya. Karena kan ya itu beneran kena. Terus Dalo juga responsifnya kan karena apa ya. Responnya normal lah. Lu ngejar mau salahnya. Lu ingat ya United tuh pernah kebubulan dengan cara yang gitu loh. Pas zaman oleh Gulen Soxier. Iya. Counter attack mau salah lari gak ada yang bisa ngejar. Evan suruh lari ngejar salah. Ngap Bang. Betul. Betul. Karena ini di Twitter gue ada dilematis juga ya. Karena gue kan juga protes banget soal Dalo di Kartu Merah. Nah Arteta tuh juga gue aneh banget kenapa kartu kuning. Makanya. Gue protes karena Dalo di Kartu Merah. Karena menurut gue aneh. Reaksi berlebihan juga subjektif. Kalau gue gak ngomong. Dibilang ih bukan Arsenal tuh. Makanya lu gak berisik soal Wasit. Kalau gue kemarin ngomong. Yang ngomong ke gue, lu mas selalu protes Wasit tim apapun kan bukan tim lu. Lah jadi gue harus gimana. Diam. Ini Arteta lebih aneh sih. Kenapa dia kan berbubung. Begini kan waving. Iya. Havertz aneh banget. Aneh banget. Nah Siti juga imbang lawan Crystal Palace. Nah Siti Ederson gak kartu. Eh gak kartu merah. Merah. Coba. 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 Merah kan itu? Merah. Merah kalau gue. Doksa itu. Hah? Maksudnya apa coba? Dia di luar kotak penalti. Hajar kaki. Last man. Last man. Kuning. Dokso. Apa sih sih Dokso tuh? Di. Of goal scoring opportunity. Iya. Jadi ya jelas itu. Pakai jersey Siti sih. Ini tinggal nunggu pernyataan minta maaf aja nih. Ya Paknya minta maaf. Gue gak tau. Udah 8 ya musim ini kalau masalah. Gue gak tau deh. Gue apakah Dalo akan dibanding atau enggak. Karena kalau enggak jadwal padat. Kalau gak strat reka tuh berapa kali pertandingan? Satu ya? Satu. Satu. Tapi kalau gak strat malah gak bisa banding ya? Bisa juga. Eh bisa. Bisa justru bisa ya. Itu jadi ya sebenarnya kan kata orang ini apa. Yaudah karma tuh bang. Siti gak jadi menang dapet penalti menit terakhir. Kalau kartu merah belum tuh seri. Bisa jadi kalah. Aduh sayang. Tapi kalau yang wasitlah MU Liverpool itu kebanyakan ngenyorotin wasitnya Michael Oliver. Gak masalah deh. Martin Nelly gituin juga. Dia bilang Michael Oliver. Martin Nelly juga. Dia bilang Michael Oliver punya ketendurungan untuk menjadi pusat perhatian. Jadi ada kecurigaan orang. Nih udah menit berapa nih? Ah gue mau ngapain ah gitu. Kartu merah dah lo aja gak penting tuh. Ketekuning dua kali ah gitu. Dia cuma gini dong. Jadi ada kemungkinan. Ini yang gue baca ya. Dia tuh ada kemungkinan kayak gitu. Jadi ada kemungkinan dia tuh emang. Ah gue kartu merah aja. Gitu. Bukan. Karena ada alasannya gitu. Ada kemungkinan dia tuh pengen jadi pusat perhatian. Gak lebih aneh ada. Di titur gue liat ya. Ya Liverpool gak bisa menang sama MU. Orang MU 10 orang. Menit berapa? 10 orang. Nah itu cara penggunaan data yang salah. Gak liat menit ya. Gak liat konteks permainan. Gue ya kalau misalkan gue. Seru banget Twitter ini. Kalau gue cuma. Bukan fans liat lu bukan fans MU ya. Gue menikmati babak kedua sih itu. Ya better lah. Gue babak kedua bener kayak. Ini bisa selesai aja gak sih menit 80. Capek aja nontonnya. Capek cuy gila lu. Iya iya iya. Tapi gak tau nih kalau di seri A capek gak. Karena Juve biasanya menang 1-0-1-0 ternyata imbang lawan Genoa. Genoa. Genoanya Gilardino ya. Gilardino. Gilardino. Terus bolonya mengalahkan AS Roma. Bolonya bagus ya tapi. Renato Sanchez langsung menit pataham ditarik menit 60. Siapa tuh? Renato Sanchez sama Morillo. Oh iya gila. Saya pilih maaf kan abis itu. Morillo Master Class. Iya. 2-0 Tiago Mota. Wah gila. Tiago Mota pelatih. Sergio Consesaw tadi Porto. Terus Gilardino. Gila Tua sekali kita. Gila Tua. Iya tapi Milan menang 3-0 ya lawan Monza. Monza. Tapi cedera kena cedera tuh. Okafor abis golin cedera. Terus juga si Pobega juga cedera. Jovic ya? Ada main-main Belanda ya? Iya sama. Reinders. Reinders golin. Tiani Reinders yang kita harapkan ada keturunan Indonesia sehingga mau. Tapi dia memilih. Ya iyalah kalau gue di lawan Belanda lah. Tapi kan dicari-cari kan sebenernya bisa ditarik yuk. Kevin Dix lah bisa. Kan lawan City. Kevin Dix. Kevin Dix. Kevin Dix. Dan lawan Lazio bisa menang 0-3. Tiga lagi terakhir menang 2 gol plus tanpa kebobolan sama sekali. Dan ya secara squad juga gue rasa paling dalam ya. Dia tuh menurut gue yang bikin dia unggul atas Juventus itu adalah di offense sama defense itu lebih baik. Rekor offense sama defense-nya Inter tuh lebih baik ya Pak Juventus di seri A. Dan gue ngeliatnya kokoh di belakang tapi di depan tuh dinamikanya dapet. Tapi ini enak ya ngeliat kelasemen seri A tuh kayak 90-an ya. Inter, Juventus, kelasemen bolonya, Napoli, Fiorentina. Bolonya nya si Nyori dong gitu kalau di peringkat 4. Ada Roberto Baggio. Juventus ada di gue. Ada Salernitana ya kan. Wow. Gila, gila, gila. Iya, iya, iya. Tapi mungkin Inter akan maksudnya gini. Dia di seri A begitu dominan ya dengan gue bisa bilang kedalaman squad yang lebih bagus juga. Kualitas pemain lebih bagus gitu kan. Maksudnya kita bisa lihat lah. Bahkan rival aja Juve kalau di bandingin satu-satu ya kita harus akuin Inter lebih bagus gitu kan. Milan kena banyak cedera ya kan. Tapi bakal seru yang lawan atleti sih menurut gue. Maksudnya Inter ketemu different kind of team gitu. Ayo lo, lo mau pake taktik kayak gimana lo lawan gue. Kayak Diego Semenya tuh bisa bilang gitu ke Inter. Sebenernya kalau lo punya yang gue liat ya. Punya Markus Turam sama Lautaro. Di depan tuh dinamisnya dapet sih. Yang satu, maksudnya kalau misalkan lo sama Lukaku gitu ya. Itu kan dua-duanya Lukaku tuh ada kemungkinan. Lo lebih sentral, lebih ke depan gitu kan. Ketika lo mau pake counter. Pasti yang jalur pertamanya itu Lautaro dulu gitu kan. Nah ini baik-baik Lautaro. Terus kemudian si Markus Turam. Itu dua-duanya bisa-bisa dinamis. Tapi kan ada di sayap kan. Iya, benar-benar. Dari sayap dengan pertahanan atletico yang alot dan pressing mereka yang lebih lateral daripada lebih diagonal. Jadi lo kalau liat pressing atletico tuh justru mempersilahkan tim tuh main dari sayap. Maka ini bakal menarik banget liat matchupnya atletico lawan Inter Milan. Terutama dengan Lautaro dan Markus Turam di sayap. Itu dia, kita akan lihat dan itu akan terjadi di bulan Februari ya. Paling tidak yang menemani kita untuk menyoblos pemilu ya. Iya betul, paling tidak saya dan juga rekan-rekan FNAS Arsenal akan mendengar Anthem Liga Champions lebih lama dibanding beberapa tim lain ya. Gak apa-apa, udah biasa, udah biasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Box2Box. 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 Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Box2Box.